Raungan memekakan telinga yang terdengar seperti auman naga atau harimau bergema. Dalam sekejap, seluruh dunia sepertinya berada dalam keheningan yang aneh. Waktu seolah berhenti, dan suara angin pun tidak terdengar. Hanya dalam waktu beberapa saat, bayangan hitam raksasa muncul di langit jauh. Dalam sekejap, ia muncul di langit. Itu adalah binatang raksasa yang tingginya beberapa ratus meter. Itu tampak seperti gunung kecil, tetapi hanya dengan berdiri di sana, ia mengeluarkan tekanan yang menyesakan, menyebabkan semua makhluk hidup di wilayah ini bersujud, menunjukkan sikap tunduk mereka. Penguasa suci langit sombong dan para tetua pendiri lainnya ketakutan. Mereka bahkan tidak bisa menggerakkan satu jari pun. Mereka memandang binatang perkasa itu dengan ngeri dan tidak ada yang bisa berkata apa-apa. Bukankah itu? Tetua kedua telah melihat dengan jelas binatang itu sebelumnya. Meski jauh, namun tetap menjadi pemandangan yang tak terlupakan. Sekarang dia melihatnya lagi, matanya dipenuhi keputus asaan. Dia tidak akan pernah bisa melupakan pemandangan sosok raksasa di depan gerbang gunung. Mantan penguasa suci yang tak tertandingi dan kuat itu dimusnahkan hanya dengan satu serangan. Kepala naga yang ganas dan tanduk panjang di kepalanya seperti dua pedang tajam yang dapat dengan mudah menembus langit dan bumi. Mata acu-ta'acu itu bahkan bisa membekukan pikiran seseorang. Sekilas saja akan menyebabkan seseorang pingsan. Tetua keempat, yang hendak menyerang, tidak bisa menurunkan tangannya sama sekali. Seluruh tubuhnya membeku di tempat, dan tubuhnya gemetar. Itu karena binatang raksasa itu sedang menatap lurus ke arahnya. Tekanan tak terlihat menyelimuti dirinya, menyebabkan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya berada di ambang kehancuran. Sepertinya dia akan dimusnahkan hanya dengan pikiran dari binatang raksasa itu. Pada saat ini, pemandangan masa lalu terlintas di benaknya. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya meledak, berubah menjadi genangan kabut darah. Rohnya dimusnahkan. Tidak ada yang terkejut. Tiga ahli alam suci Orde ke-9 puncak lainnya berdiri di tempat, tidak berani bergerak. Mereka tidak berani membantu, juga tidak berani melarikan diri. Mereka hanya berdiri di sana, menunggu keputusan. Binatang raksasa itu tidak mengeluarkan suara apapun. Tampaknya ia hanya menggunakan sedikit auranya untuk membunuh ahli alam suci Orde ke-9. Ia dengan acuh-ta'acuh melirik ketiga ahli alam suci Orde ke-9 yang tersisa. Tidak ada gejolak emosi di matanya. Sepertinya sedang melihat tiga orang tewas. Hanya saja ia tidak tertarik untuk membunuh semut tersebut. Astaga! Hanya dengan berpikir, Feng Hao, yang berada di lubang yang dalam, perlahan bangkit. Dia melewati mereka bertiga dan sampai ke sisi binatang raksasa itu. Pada saat ini, Feng Hao tidak diragukan lagi berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Dada dan punggungnya tampak hancur berkeping-keping, memperlihatkan tulang-tulang putih yang mengerikan. Kulit dan dagingnya terbelah, dan genangan darah segar mengalir keluar. Kulitnya seperti kertas, dan napasnya lemah. Dia sudah mengalami koma. Aku masih punya satu nafas lagi. Setelah melihat sekilas kondisi Feng Hao, kilatan sedingin es di mata binatang besar itu mengendur. Ia membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk cahaya keemasan yang menyelimuti Feng Hao. Segera, luka di tubuh Feng Hao sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Seolah-olah keajaiban telah terjadi, menyebabkan tiga orang di bawah tercengang. Untungnya, lorong itu masih ada. Kalau tidak, kita tidak akan sampai tepat waktu. Binatang raksasa itu bergumam. Entah itu ekspresi atau ucapannya, itu sangat mirip manusia. Binatang raksasa ini berbeda. Meskipun mereka pernah melihat kekuatan binatang raksasa itu sebelumnya, mereka merasa ada sesuatu yang berbeda pada binatang itu. Entah itu auranya atau tingkat kultifasinya, tampaknya telah meningkat pesat. Makhluk hidup. Dua kata mengejutkan ini muncul di benak mereka. Mereka sangat terkejut hingga tidak dapat berbicara. Saat ini, emosi di hati mereka tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Jika monster raksasa ini benar-benar makhluk hidup dan bukan makhluk yang dipanggil seperti sebelumnya, maka itu akan terlalu menakutkan. Kemungkinan besar itu adalah keberadaan yang tak terkalahkan. Namun, saat mereka masih sok, Feng Hao perlahan terbangun. Saat dia memulihkan kesadarannya, tubuh Feng Hao dengan hati-hati menjadi tegang. Dia membuka matanya, hanya untuk melihat wajah besar ganas yang dia kenal. Segera, aura yang dia kumpulkan perlahan menjadi tenang, sementara keraguan dan keheranan muncul di matanya. Kiu-kiu kecil. Feng Hao bergumam dengan sedikit ketidakpastian. Dia ingat bahwa bola kecil itu telah menghilang setelah kesengsaraannya. Terlebih lagi, bahkan ketika dia membuka kotak hitam pekat itu belum lama ini, bola kecil itu tidak muncul. Dia sedikit bingung dengan situasi saat ini. Eh. Setelah mendengar bentuk sapaan ini, ekspresi kusam muncul di mata acuh-ta'acuh dari binatang besar itu. Segera setelah itu, sudut mulutnya bergerak-gerak dengan keras. Tak kusangka dia, dewa binatang yang bermartabat, diberi nama yang aneh. Jika beberapa orang mendengar ini, mereka pasti akan tertawa terbahak-bahak. Ini benar-benar kamu. Meskipun binatang besar itu tidak mengeluarkan suara, Feng Hao tahu dari ekspresi yang melintas di matanya. Segera, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Kemana kamu lari? Kenapa kamu baru muncul sekarang? Uhuk-uhuk. Binatang raksasa itu terbatuk, memutar matanya, dan menyarankan. Itu, bisakah kita mengubah cara kita menyapa satu sama lain? Ganti namanya. Binatang besar itu tiba-tiba berbicara dalam bahasa manusia, menyebabkan Feng Hao terkejut. Segera setelah itu, matanya menyipit. Setelah melirik beberapa tetua tanah suci Tuan di bawah, tatapannya menyapu tubuh besar binatang besar itu. Sudut mulutnya melengkung saat dia berkata, Wang Kei, Ergo, pilih mana yang kamu mau. Eh, binatang besar itu memandangnya, tercengang. Setelah lama memikirkan nama-nama itu, akhirnya menyerah. Kalau begitu aku akan memanggilmu QQ. Feng Hao menatapnya dengan tatapan kosong untuk waktu yang lama. Setelah beberapa lama, dia berkata, kamu tampak berbeda, bukankah kamu QQ kecil? Dia telah memanggil binatang raksasa itu dua kali di masa lalu, dan aura di tubuhnya sangat kejam. Bagaimana bisa setenang sekarang? Terlebih lagi, dia memiliki perasaan yang kuat bahwa keberadaan binatang raksasa ini pasti ada hubungannya dengan kotak hitam yang telah dibuka. Adegan ini disaksikan oleh beberapa tetua tanah suci Tuan di bawah. Bola mata mereka hampir keluar dari rongganya saat melihat pemandangan ini. Mereka bisa merasakan kekuatan binatang besar itu. Itu jelas merupakan eksistensi di atas alam Kaisar Agung setengah langkah. Namun, eksistensi kuat seperti itu sebenarnya patuh pada pria yang hanya berada di puncak level Sein. 1782. Apa yang harus kita lakukan terhadap orang-orang itu? Binatang raksasa itu tidak menjawab pertanyaan Feng Hao setelah melirik kelompok tetua dari tanah suci Tuan. Sebaliknya, ia bertanya kepadanya dengan suara rendah dan teredam. Kelompok ahli sama sekali tidak menganggap serius hal ini. Kata-katanya membuat mereka merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gudang es. Anggota badan mereka menjadi dingin. Sudah berakhir, tanah suci Tuan sudah selesai. Tetua-tetua, yang berada di puncak tingkat Sein Orde ke-9, bergumam dengan lesu. Wajahnya pucat dan matanya dipenuhi keputusasaan. Sebelumnya, binatang raksasa itu hanya muncul selama beberapa menit tetapi telah menjungkir balikkan tanah suci Tuan. Jika itu terus ada, menghancurkan tanah suci Tuan hanya tinggal menunggu waktu saja. Dia menyesalinya dari lubuk hatinya. Mungkin kekuatan yang diwariskan nenek moyang mereka akan hancur pada generasi ini. Keserakahan dapat membuat suatu kekuatan menjadi lebih baik, namun pada saat yang sama, hal itu juga dapat membuat suatu kekuatan jatuh ke dalam jurang kehancuran yang tak berdasar. Membunuh Kata-kata dingin yang keluar dari mulut Feng Hao tanpa emosi. Itu seperti angin dingin yang menyapuh hati mereka. Bang-bang-bang. Serangkaian ledakan teredam bergema di udara. Para ahli dari tanah suci penguasa langit yang datang untuk mengepung Feng Hao semuanya meledak menjadi bunga darah yang mempesona. Bahkan tulang mereka pun tidak tersisa. Bahkan jiwa mereka pun dimusnahkan. Feng Hao tidak memiliki kesan yang baik terhadap orang-orang dari tanah suci Tuan. Terlebih lagi, ketika dia memikirkan tentang bagaimana tanah suci Tuan mengetahui rahasianya, niat membunuh di dalam hatinya semakin meningkat. Ini karena semua orang di tanah suci Tuan mungkin tahu tentang rahasianya. Begitu terungkap, konsekuensinya tidak terbayangkan. Oleh karena itu, ia tak ingin berhati lembut dan meninggalkan masalah di kemudian hari. Batuk, batuk, apa yang ingin kamu ketahui? Melihat mata Feng Hao terpaku padanya, binatang raksasa itu terbatuk dua kali sebelum berbicara. Siapa kamu sebenarnya? Feng Hao menarik napas dalam-dalam dan menekan keterkejutan di hatinya. Dia bertanya dengan tenang. Jika itu benar-benar Xiao Qiyu, itu akan menghilang setelah beberapa menit. Namun, situasi saat ini membuatnya merasa bahwa binatang raksasa di depannya bukan lagi tubuh energi melainkan keberadaan fisik. Itu nyata. Aku, Dewa Binatang. Binatang raksasa itu menatap matanya beberapa saat, lalu melontarkan dua kata yang mendominasi dengan nada serius. Aura agung dan takasat mata menyebar dari tubuhnya. Saat itu, ia lahir di tempat misterius. Kemudian, ia bertemu dengan Dewa Kekosongan, yang telah mencapai kesuksesan besar. Pada akhirnya, karena usianya yang masih muda, ia ditundukkan oleh Dewa Kekosongan dan menjadi bantuan besar bagi Dewa Kekosongan. Suatu hari, Dewa Ketiadaan tiba-tiba memilih untuk menyegelnya di benua langit bela diri dan kemudian ditinggalkan sendirian. Baru hari ini ia melihat cahaya siang hari lagi. Menghirup udara familiar di sekitarnya, rasanya sangat puas. Tubuh dan pikirannya belum pernah terasa senyaman ini sebelumnya. Dewa Binatang Nafas Feng Hao bertambah cepat, dan matanya dipenuhi keheranan. Dewa Binatang adalah eksistensi pada tingkat Dewa-Dewa. Tuhan yang mahasiswa yang diyakini oleh orang-orang barbar adalah eksistensi setingkat Tuhan yang sejati. Oleh karena itu, bahkan dengan temperamen Feng Hao yang teguh saat ini, dia tidak dapat menahan keterkejutan di hatinya dan langsung menunjukkannya ke permukaan. Melihatnya seperti ini, kilatan kebanggaan muncul di mata binatang raksasa itu. Kemudian, seolah-olah ia mengetahui apa yang dipikirkan Feng Hao, Ia berkata, sekarang jalan kaisar di dunia ini telah disegel, kekuatanku tidak sebesar yang kau kira. Paling-paling, itu setara dengan puncak kekuatanmu. Disebut kaisar agung setengah langkah. Oh. Mendengar ini, keterkejutan di hati Feng Hao sedikit melemah. Jika orang ini benar-benar memiliki kekuatan alam Dewa, maka dua kekuatan besar penglai pun mungkin bisa meratakannya. Jalan kaisar telah disegel. Memikirkan kata khusus ini, Feng Hao melihatnya dengan bingung. Matanya dipenuhi kebingungan. Jalan kaisar adalah jalan tertinggi di dunia ini. Siapa yang memiliki kemampuan untuk menyegelnya? Oh. Binatang raksasa itu menundukkan kepalanya sedikit dan ekspresi perubahan muncul di matanya seolah-olah dia telah kembali ke masa lalu. Faktanya, ia tidak membenci Dewa Ketiadaan karena menyegelnya. Jika bukan karena Dewa Ketiadaan, meskipun ia cukup beruntung untuk selamat dari kehancuran dunia, ia akan mati seiring berjalannya waktu. Siapa yang menyegelnya? Feng Hao mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu. Pernahkah kamu mendengar pepatah lama? Setelah binatang raksasa itu meliriknya, ia tidak menjawab pertanyaannya secara langsung. Sebaliknya, ia berkata dengan hati-hati, dunia ini tidak berperasaan, dan semua makhluk hidup seperti anjing jerami. Saya memiliki. Feng Hao menganggup dan tidak bisa menahan cemberut. Pepatah ini sangat populer bahkan di benua langit bela diri. Tentu saja, dia pernah mendengarnya. Namun, itu hanya pepatah lama dan dia tidak mempedulikannya. Terlebih lagi, dia tidak dapat memahami arti perkataan tersebut. Namun, dalam situasi saat ini, maknanya berbeda ketika bola kecil mengatakannya. Mungkin pepatah kuno yang telah diwariskan dan tersebar luas ini mengandung rahasia yang mengejutkan. Selain itu, ini pasti terkait dengan jalan kaisar yang saat ini sedang disegel. Ketika sesuatu mengira kamu bisa mengancamnya, dia akan menghancurkanmu tanpa ampun. Selalu seperti ini sejak zaman kuno. Saat berbicara, binatang raksasa itu tertawa mencela diri sendiri. Namun, tidak ada keraguan bahwa kami bukanlah ancaman sama sekali saat ini, jadi jangan terlalu khawatir tentang hal itu. Oh, Feng Hao tidak melanjutkan masalah ini lebih jauh. Namun, sebuah pemikiran muncul di benaknya. Mungkin, inilah alasan mengapa para dewa kuno menghilang saat itu. Namun, binatang raksasa itu benar. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak perlu khawatir tentang apapun. Bagaimana dengan bola kecilnya? Memikirkan bola kecil yang menghilang, Feng Hao mau tidak mau bertanya. Sebenarnya, aku meninggalkan seutas kesadaranku di setiap sisa sejarah. Kebetulan saja aku bertemu denganmu di sana. Setelah jeda, binatang raksasa itu melanjutkan, setelah saya merasakan bahwa Anda telah sepenuhnya menguasai kekuatan ilusi, saya mendapatkan kembali kesadaran saya. Jadi begitu. Feng Hao menghela nafas dan menatap binatang raksasa itu dengan tatapan rumit di matanya. Dia sudah familiar dengan keberadaan bola kecil itu. Sekarang dia tiba-tiba kehilangannya, dia sedikit enggan dan tidak terbiasa dengan hal itu. Boom-boom-boom. Tiba-tiba, serangkaian ledakan dahsyat datang dari langit yang jauh, langsung membuyarkan pikirannya. Ayo pergi. Melihat kekejauhan, niat membunuh yang dingin melintas di mata Feng Hao. Di saat yang sama, dia langsung berlari menuju sumber suara. He he, sepertinya aku akhirnya bisa bersenang-senang. Lumayan, ada yang seru begitu aku keluar. Kuharap itu tidak mengecewakanku. 1783 Pada saat ini, Jiang Feng masih dalam situasi menghalangi penguasa suci langit. Namun, meski dia telah mencoba yang terbaik, medan perang masih terus bergerak. Jiang Feng, jangan menolak bersulang hanya untuk dipaksa meminum minuman yang hilang. Begitu aku mendapatkan rumah abadi, kamu akan menjadi orang pertama yang akan kubunuh. Karena direcoki oleh Jiang Feng, penguasa suci langit menjadi sedikit kesal. Karena dia tidak bisa menggoda Jiang Feng dengan keuntungan, dia beralih ke paksaan. Namun, pendirian Jiang Feng tidak goyah. Alisnya berkerut erat, dan dia sedikit khawatir dengan situasi Feng Hao. Setelah beberapa saat, sesosok tubuh muda muncul di langit. Iya. Bahkan penguasa suci langit pun tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia tidak mengerti mengapa Feng Hao kembali. Selain itu, dalam pencariannya, dia tidak dapat menemukan satu pun jejak kelompok tetua agung yang telah diatur. Tiba-tiba, perasaan tidak menyenangkan muncul di hatinya. Sinyal sudah terkirim, tapi tidak ada yang mengikuti. Hanya ada satu kemungkinan, mereka semua dibunuh oleh Feng Hao. Bagaimana ini mungkin? Dia hanya berada di tahap awal puncak sein level. Bahkan Huangfu Wushuang tidak bisa melakukan ini. Tuan suci Tuan Langit tidak bisa mempercayainya. Bahkan serangannya melambat, dan akhirnya, Jiang Feng bisa mengambil nafas. Apa yang salah denganmu? Merasakan aura familiar dari belakangnya, Jiang Feng menoleh. Wajahnya juga tertegun saat dia melihat ke arah Feng Hao, yang sedang bergegas mendekat. Dia tidak mengerti mengapa Feng Hao memilih untuk masuk ke dalam perangkap. Wajah Jiang Feng langsung berubah serius. Sedikit tekad muncul di matanya, dan niat membunuh menyebar dari tubuhnya. Jelas, dia salah paham bahwa Feng Hao terpaksa kembali. Namun, ketika dia melihat tatapan Feng Hao yang tenang dan tidak tergesa-gesa, Jiang Feng melindungi Feng Hao di belakangnya dan menatap penguasa suci langit dengan waspada. Nak, di mana orang-orangku? Mata penguasa suci langit tertuju pada Feng Hao. Matanya tajam. Mereka adalah andalan dari penguasa suci langit, dan mereka tidak boleh dilewatkan. Tentu saja aku membunuhnya. Suara mengejek terdengar di atas kepala Tuan Suci Tuan Langit, menyebabkan tubuhnya menjadi kaku. Dia mengangkat kepalanya dan melihat seekor binatang raksasa diam-diam muncul di atasnya. Dalam sekejap, dia bahkan tidak repot-repot menyerang dan dengan cepat mundur dengan panik. Tentu saja ia tidak akan melupakan binatang raksasa ini, dan ia tidak mengira bahwa dirinya, yang telah mencapai alam berdaulat besar setengah langkah, akan mampu melawan binatang raksasa ini. Saat ini, hanya ada satu pikiran di benaknya. Lari. Namun, dia tidak menyadari bahwa ketika dia memilih untuk melarikan diri, ekspresi jijik seperti manusia melintas di mata binatang raksasa itu. Sosoknya bergerak dan muncul di hadapannya. Makhluk jahat, ngenyahlah. Sekret Lord Overlord Sky berada di ambang gangguan mental. Dia membentuk segel seperti gunung dengan kedua tangannya dan membantingnya ke arah binatang raksasa dengan mata merah. Bang. Namun, saat segel itu terbentuk, sepertinya segel itu terkena tekanan eksternal yang tidak diketahui. Itu meledak tepat di depan Tuan Suci Tuan Langit. Kekuatan besar mengalir ke Tuan Suci Tuan Langit tanpa syarat dan menghempaskannya. Dadanya basah oleh darah. Kemampuan aneh seperti itu membuat penguasa langit suci merasa putus asa. Matanya dipenuhi keputus asaan. Dia bahkan merasa bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk menghancurkan dirinya sendiri di depan binatang raksasa ini. Keanehan lawannya membuatnya kehilangan semangat untuk melawan. Matanya tertuju pada binatang raksasa itu, seolah dia sedang mencoba melihat sesuatu. Pada akhirnya, dia putus asa karena beberapa menit telah berlalu, namun binatang raksasa itu masih belum menunjukkan tanda-tanda menghilang. Sebaliknya, ia bermain dengannya seperti kucing mengejar tikus. Ini tidak mungkin. Bagaimana klan manusia bisa memiliki eksistensi yang begitu kuat? Tuan Suci Tuan Langit menggelengkan kepalanya tak percaya. Dia mengepalkan tinjunya begitu keras hingga pecah. Dalam sekejap, dia memikirkan sebuah kemungkinan. Mungkinkah rumah abadi? Mungkinkah dia telah mengambil kendali rumah abadi? Untuk sesaat, ekspresi matanya menjadi sedikit berwarna, dipenuhi rasa iri, cemburu, dan keputus asaan yang mendalam. Pada saat yang sama, Jiang Feng, yang berada di sebelah Feng Hao, juga menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya. Dia memandang binatang raksasa itu, lalu ke Feng Hao. Matanya dipenuhi kegembiraan. Benar saja, dia tidak salah memilih orang. Ia merasa jika terus mengikuti pemuda ini, besar kemungkinannya ia akan meraih prestasi yang tak terbayangkan. Hei, kenapa kamu tidak melakukan apa-apa? Binatang raksasa itu nampaknya sedikit tidak sabar dan mau tidak mau mendesak Tuan Suci Tuan Langit, yang tertegun. Tampaknya dia sangat tidak puas dengan penampilan penguasa Langit Suci. Apa yang terjadi? Aku hanya ingin menggerakkan anggota tubuhku, tapi orang ini benar-benar menyerah. Kamu seharusnya sangat bangga padaku sekarang. Tuan Suci Tuan Langit sepertinya telah memikirkannya dengan matang. Dia hanya melirik binatang itu dengan acuh-ta'acuh, lalu berbalik menghadap Feng Hao dan berkata dengan sikap mencela diri sendiri. Huh. Feng Hao mendengus dan menyipitkan matanya. Dia berkata dengan tenang, kamu yang memintanya. Apakah begitu? Tuan Suci Tuan Langit tiba-tiba tampak sangat kesepian. Dia berkata dengan tenang, saya tidak melakukan kesalahan apapun. Ini adalah hukum kelangsungan hidup di dunia ini. Yang kuat bertahan dan yang lemah memakan yang lemah. Jika Anda tidak menemukan cara untuk memperkuat diri sendiri, Anda akan dimakan oleh orang lain. Feng Hao terdiam. Memang benar, apa yang dikatakan penguasa Suci Langit adalah sebuah kebenaran. Jika dia tidak menemukan cara untuk memperkuat dirinya, akan ada banyak kekuatan di wilayah timur yang ingin menggantikan tanah Suci penguasa langit. Yang dia lakukan hanyalah mengikuti hukum kelangsungan hidup di dunia ini. Namun, meskipun demikian, Feng Hao tidak menaruh simpati padanya. Dia juga terjebak dalam hukum kelangsungan hidup ini, tidak dapat melepaskan diri darinya. Tampaknya dua kekuatan besar penglai pun sama. Sumber hukum kelangsungan hidup ini bukan karena hal lain. Sebaliknya karena keinginan dan keserakahan manusia. Semua orang ingin menjalani kehidupan yang lebih baik dari orang lain. Mereka tidak ingin diinjak oleh orang lain. Terlebih lagi, keinginan mendorong mereka untuk melakukan segala kemungkinan untuk mengungguli orang lain. Untuk mencapai hal ini, mereka akan melakukan apa saja. Hal ini mungkin memang bisa membuat masyarakat memiliki mentalitas positif dan mendorong kemajuan zaman. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa hal ini merupakan lingkaran setan. Tidak ada yang bisa mengendalikannya kecuali mereka melampaui segalanya dan menjadi eksistensi tertinggi yang bisa menekan seluruh dunia. Mungkin hanya dengan cara itulah mereka dapat mengubah situasi saat ini dan membangun siklus yang baik. Oleh karena itu, pada saat ini, Feng Hao, yang berada di atas angin, tidak merasa senang sama sekali. Membunuh. 1784 Setelah krisis sebelumnya, Tanah Suci Penguasa Langit jelas menjadi jauh lebih tertekan. Namun, setelah berita bahwa Tuan Suci Langit telah menjadi Kaisar Agung Setengah Langkah, Tanah Suci Tuan Langit mendapatkan kembali vitalitasnya. Bagaimanapun, Kaisar Agung Setengah Langkah, Jiang Feng, seperti pedang tajam yang tergantung di atas kepala mereka. Mereka tidak bisa makan atau tidur dengan tenang. Sekarang mereka akhirnya memiliki seorang ahli yang bisa melawannya, tentu saja itu adalah hal yang menarik. Aku ingin tahu berapa banyak harta ilahi yang akan dibawa kembali oleh Tuan Suci Langit dari domain panjang umur. Aku sangat menantikannya. Iya, meskipun kita tidak bisa mendapatkan barang bagus, kita masih punya sisa. Bahkan jika itu adalah sisa, kita masih bisa mendapatkan manfaatnya seumur hidup. Di pintu masuk gerbang gunung yang dibangun kembali, beberapa penjaga sedang mengobrol dan menghela nafas. Mereka menantikan masa depan dan merasa merupakan suatu berkah bagi mereka untuk dapat memasuki Tanah Suci Tuan Langit. Apa itu? Salah satu penjaga dengan santai melihat sekeliling dan benar-benar menemukan bayangan hitam dengan cepat berlari ke arahnya. Hanya dalam waktu singkat, sebelum yang lain sempat menoleh, seekor binatang raksasa setinggi ratusan meter muncul di atas kepala mereka. Hei hei, pembangunannya cukup cepat. Nada main-main keluar dari mulut ganas binatang raksasa itu. Saat ia melihat ke arah gerbang gunung yang dibangun kembali di bawah, matanya yang sebesar lonceng berkedip dengan ekspresi mengejek. Kalau begitu mari kita bangun kembali. Boom! Saat ia mengangkat kakinya dan menginjak tanah, gerbang gunung Tanah Suci Penguasa Langit sekali lagi menjadi abu dengan ledakan keras. Para penjaga yang berdiri di gerbang gunung tersapu oleh gelombang kejut, dan mereka langsung dihancurkan sampai mati bahkan sebelum mereka bisa mengeluarkan suara. Siapa yang berani menyinggung Tanah Suci Tuhan Langit? Karena suara keras itu, suara gemuruh terdengar dari dalam Tanah Suci Tuhan. Namun, ketika mereka melihat binatang raksasa itu melayang di atas reruntuhan gerbang gunung, mereka semua tercengang. Mata mereka yang semula dipenuhi amarah berubah menjadi ketakutan. Ya Tuhan, disini lagi. Disini lagi. Ceritan teror yang tak terhitung jumlahnya langsung terdengar di Tanah Suci Tuhan. Kemunculan binatang raksasa itu telah menghancurkan iman mereka sepenuhnya. Seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam jurang maut. Kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena memilih pihak yang salah. Suara dingin binatang raksasa itu bergema di seluruh Tanah Suci Tuhan, menyebabkan anggota tubuh semua orang menjadi dingin saat keputusasaan memenuhi wajah mereka. Boom! Setelah binatang raksasa itu diselimuti oleh cahaya kemasan, pembantaian sepihak dimulai. Cahaya tak berujung muncul dari tubuh binatang raksasa itu, menerangi daratan seperti sinar matahari. Setiap orang yang diselimuti oleh cahaya kemasan merasa seolah-olah sedang dibakar oleh api surgawi. Satu demi satu, mereka dibakar sampai mati, jiwa mereka dimusnahkan. Terlepas dari tingkat budidaya mereka, tidak ada yang bisa lolos dari bencana ini. Pembantaian seperti ini sebenarnya bisa dihindari. Namun, karena Tuhan Suci Tuhan Suci dari orang suci yang mendominasi Empirean mengetahui salah satu rahasia terpenting Feng Hao, binatang raksasa tidak berani meninggalkan satupun yang selamat. Tidak lama kemudian, area inti dari Tanah Suci Tuhan Surga diaktifkan. Segera, aura mengejutkan naik ke langit dan menyebarkan cahaya kemasan di area tersebut. Mereka adalah sosok yang tampak seperti dewa. Mereka mengenakan pakaian yang sangat kuno. Siapapun yang memiliki pemahaman yang baik tentang zaman kuno akan menyadari bahwa pakaian ini milik zaman itu. He he, sepertinya akan menyenangkan. Binatang raksasa itu sepertinya tidak terkejut dengan lima sosok yang naik ke langit. Sebaliknya, ia tampak bersemangat untuk mencobanya dan matanya dipenuhi kegembiraan. Jelas sekali bahwa ini adalah keberadaan sebenarnya dari Tanah Suci Tuhan Surga sebagai kekuatan tertinggi. Orang-orang ini telah disegel oleh orang bijak kuno dari Tanah Suci Tuhan Surga menggunakan teknik khusus. Namun, sebagai kekuatan utama, mereka tidak akan menggunakan kartu truf mereka kecuali mereka tidak punya pilihan lain. Namun, saat ini, mereka tidak punya pilihan selain muncul karena mereka diserang di saat yang bersamaan. Ini juga merupakan alasan paling mendasar mengapa pasukan kelas 1 tidak bisa dibandingkan dengan pasukan top. Hanya keluarga bangsawan yang sangat kuno yang mengetahui hal ini. Oleh karena itu, sebagai kekuatan paling kuno, tidak ada yang akan menantang otoritas kekuatan tertinggi, bahkan jika kekuatan teratas tampaknya kekurangan tenaga di permukaan. Saat ini, orang-orang yang mengenakan pakaian kuno tidak memperhatikan teman di sampingnya. Sebaliknya, mata mereka tertuju pada binatang raksasa yang memancarkan cahaya menyilaukan seperti matahari di langit. Mereka merasakan ancaman besar dari binatang raksasa itu. Pada saat yang sama, mereka juga menyadari perbedaan antara mereka dan binatang itu. Boom! Tiba-tiba, sebuah ledakan dahsyat mengguncang langit dan bumi, menyebabkan seluruh dunia berguncang. Setelah itu, tanah meledak dan sesosok tubuh yang mempesona muncul di udara. Tidak ada yang bisa melihat wajah orang tersebut dengan jelas. Namun, aura yang dipancarkan orang tersebut mampu melawan binatang raksasa di langit. Dewa Leluhur Saat ini, lima orang yang mengenakan pakaian kuno berlutut di depan sosok itu. Mata mereka dipenuhi dengan fanatisme dan rasa hormat. Aku ingat kamu. Sosok dalam cahaya yang menyilaukan itu berbicara. Suaranya dingin dan acuh tak acuh. He he, tapi aku tidak mengenalmu. Binatang raksasa itu berbicara. Tidak ada sedikitpun keseriusan di matanya. Menghadapi tujuh musuh kuat di depannya, ia masih sangat santai. Mengapa kamu menghancurkan tanah suci tuan surga? Sosok yang mempesona itu bertanya. Dia tidak langsung menyerang. Jelas sekali dia sangat takut pada binatang raksasa itu. Bahkan dia tidak akan pernah bisa melupakan pemandangan binatang raksasa dan manusia yang mendominasi dunia. Omong-omong, dia hanyalah karakter kecil di era itu. Hanya karena keberuntungan dia memperoleh teknik penyegelan tertinggi sehingga tanah suci penguasa langit mampu naik ke tampu kekuasaan di tahun-tahun berikutnya. Karena, kamu telah menyinggung seseorang yang kamu tidak mampu untuk menyinggung perasaannya. Saat dia berbicara, aura tubuh binatang raksasa itu melonjak sekali lagi. Tekanan tertinggi dan agung menyebar dari tubuhnya dan menyelimuti seluruh area tanah suci tuan. Saya menyatakan bahwa saya akan menghakimi kalian semua. Suara dingin dan tanpa emosi bergema di cahaya kemasan. Setelah itu, lautan emas terus bergema dengan suara-suara yang menggemparkan bumi. Wilayah ini praktis mendidih dan gunung-gunung serta sungai-sungai dalam radius beberapa puluh ribu mil dihancurkan oleh riak-riak tersebut, berubah menjadi ketiadaan. Semuanya hancur di dalamnya. 1785 Sebelum orang banyak dapat mencerna berita tentang domain panjang umur, berita mengejutkan lainnya menarik perhatian sebagian besar orang. Tanah suci tuan surgawi dihancurkan. Berita ini tentu mengejutkan semua orang yang mengetahuinya. Mereka tidak dapat mempercayainya. Jika hal itu tidak dikonfirmasi oleh Spring Wind Pavilion, semua orang akan menganggapnya sebagai lelucon. Tanah suci tuan surgawi adalah kekuatan besar yang bertahan dari zaman kuno. Meskipun mereka bukan keturunan para supremes, fondasi mereka cukup kuat untuk menjadikan mereka penguasa wilayah timur. Bahkan setelah zaman purba, mereka masih ada. Itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa mereka lah yang sebenarnya. Selain itu, beberapa kekuatan kuno mengetahui beberapa rahasia. Oleh karena itu, mereka tidak percaya bahwa seseorang dapat menghancurkan tanah suci tuan surgawi di era ini. Kecuali jika dua raksasa dunia penglai mengambil tindakan, tidak ada yang bisa menghancurkan kekuatan tertinggi. Namun, tanah suci tuan surga dimusnahkan tanpa peringatan apapun. Tidak ada yang tahu bahwa markas asli tanah suci tuan surga telah berubah menjadi reruntuhan dan berubah menjadi jurang maut. Jelas sekali bahwa pertempuran itu sangat tragis. Itu benar-benar menggemparkan. Dikatakan, getarannya bisa dirasakan dari jarak puluhan ribu mil. Seolah seluruh dunia telah terbalik. Terjadi ledakan dahsyat yang bergema di langit dan bumi. Ledakan yang terjadi setelahnya telah menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Puluhan ribu mil kehancuran, semuanya telah berubah menjadi reruntuhan. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di tanah suci tuan surgawi karena tidak ada yang bisa mendekat. Namun, ledakan dan gelombang kejut membuat orang curiga bahwa setidaknya ada kaisar besar setengah langkah yang bertarung. Dengan kata lain, pasti ada kaisar agung setengah langkah yang meninggal. Bahkan mereka yang tidak mengetahui latar belakang tanah suci tuan surgawi terkejut ketika mereka mendengar bahwa kaisar agung setengah langkah telah meninggal. Menurut pendapat mereka, penguasa besar setengah langkah adalah eksistensi tertinggi, karakter utama di era ini, sang penguasa. Namun, keberadaan tertinggi seperti itu dibunuh oleh seseorang. Itu menunjukkan betapa kuatnya musuh dari tanah suci penguasa langit. Setelah itu, banyak orang pergi ke tanah suci tuan surgawi untuk memverifikasinya. Tidak ada jejak yang tersisa. Hanya ada lubang surgawi. Tidak mungkin membuktikan apapun. Namun, meskipun mereka tidak mengetahui alasan spesifiknya, mereka yakin bahwa tanah suci tuan surgawi telah dicabut. Tanah suci tuan surgawi sudah tidak ada lagi di dunia penglai. Masih ada delapan bulan lagi, jadi Feng Hao tidak langsung kembali ke kota kuno seratus ras. Sebaliknya, dia pergi bersama Jiang Feng ke organisasi yang didirikan Jiang Feng. Di wilayah tengah, terdapat banyak kekuatan seperti ini. Namun, karena Jiang Feng adalah kaisar agung setengah langkah, kekuatannya terlihat jelas. Setelah memusnahkan beberapa kekuatan jahat kelas 2, kekuatan Jiang Feng dengan cepat berkembang dan berkembang. Selain kekuatan Jiang Feng, itu bisa dianggap sebagai kekuatan kelas 1. Terlebih lagi, karena keberadaan Jiang Feng, bahkan kekuatan puncak pun tidak mau memprovokasi dia. Liga Ki Ini adalah nama organisasi ini. Sebelum mereka berdua mencapai qimeng, binatang raksasa itu telah tiba. Jiang Feng sedikit terkejut saat melihat binatang yang perkasa dan luar biasa itu. Meskipun dia belum menerima kabar apapun, dia tahu apa yang akan dilakukan binatang itu. Tanah suci tuan langit telah selesai. Kejutan melintas di matanya, dan dia merasa pemuda di depannya diselimuti lapisan lingkaran cahaya misterius, membuatnya mustahil untuk melihat menembus dirinya. Pada saat yang sama, dia senang bisa mengenal Feng Hao, dan dia tidak mengubah pendiriannya dari awal hingga akhir. Melihat binatang raksasa itu kembali, Feng Hao menghela nafas lega. Pada akhirnya, tubuh besar binatang raksasa itu menyusut, sekali lagi berubah menjadi bola kecil. Setelah menguap, ia menyusut kembali ke pelukan Feng Hao. Itu adalah serangkaian gerakan yang dilakukan dengan terampil. Sudut mulut Feng Hao sedikit melengkung. Dia tahu bahwa tidak peduli seberapa banyak perubahannya, itu tetaplah bola kecil dari sebelumnya. Itulah markas Kimeng saat ini. Jiang Feng menunjuk ke sebuah gunung yang mengjulang tinggi di kejauhan dan berkata kepada Feng Hao. Tempat itu dulunya adalah markas kekuatan kelas 1. Namun, karena kekuatan kelas 1 ini menyinggung murid inti dari kekuatan puncak, murid inti tersebut terbunuh tanpa mengetahui identitasnya, menyebabkan bencana besar. Pada akhirnya, untuk melindungi dirinya sendiri, dia secara sukarela bergabung dengan Kimeng. Pada akhirnya, Jiang Feng turun tangan untuk melindunginya. Terima kasih, Jiang Tua. Merasakan energi spiritual yang kaya di dunia ini, Feng Hao berkata dengan emosional. Dia sangat berterima kasih kepada lelaki tua yang sudah mati itu. Dia tahu betul bahwa semua yang dilakukan Jiang Feng adalah membalas kebaikannya. Jiang Feng bahkan mengorbankan seribu tahun umurnya untuk menghentikan penguasa langit suci. Feng Hao mengingat semua ini di dalam hatinya. Gerbang gunung berdiri tegak dan ada dua kata besar terukir di atasnya, Kimeng. Kata-katanya agung dan ada pesona luar biasa yang melekat di sekitarnya. Jelas sekali bahwa Jiang Feng sendiri yang mengukirnya. Di depan gerbang gunung, delapan penjaga bermata cerah berdiri tegak. Aura mereka melonjak dan sepertinya budidaya mereka tidak rendah. Feng Hao, yang sudah berada di puncak Saint Level, melihat alam mereka dengan sekilas. Yang terendah adalah orang suci besar tiga kesengsaraan, dan yang tertinggi adalah orang suci besar enam kesengsaraan. Jika orang seperti itu berada di benua seratus klan, dia pasti akan menjadi landasan sebuah klan. Namun, di sini, dia hanya bisa menjadi penjaga. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa ada banyak ahli di Penglei World. Mereka yang tidak berada di alam suci agung bahkan tidak memiliki hak untuk keluar. Tuan Aliansi Ketika mereka melihat Jiang Feng tiba, delapan penjaga berseru serempak. Suara mereka dipenuhi dengan rasa hormat dan gairah. Semua orang tahu bahwa alasan mengapa Qi Meng bisa begitu terkenal di daerah ini bukan karena fondasi Qi Meng yang dalam, tetapi karena keberadaan lelaki tua di depan mereka. Ya, Jiang Feng dengan lemah menganggupkan kepalanya. Dia memimpin Feng Hao saat mereka berjalan menuju puncak. Sepanjang perjalanan, dia membiarkan Feng Hao berjalan di depan sementara posisinya seperti pengawal, menjaga di belakang Feng Hao. Feng Hao secara alami mengerti apa yang dia maksud. Jelas sekali bahwa Jiang Feng ingin menyerahkan Qi Meng kepadanya. Siapa orang itu? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Tampaknya identitasnya tidak biasa karena dia bisa berjalan bersama Ketua Aliansi. Mungkin bukan hanya karena identitasnya. Tidakkah kamu memperhatikan bahwa Ketua Aliansi membiarkannya berjalan di depan? Terlebih lagi, aku tidak bisa melihat melalui kultivasi pemuda itu. His, mungkinkah identitasnya bisa membuat Ketua Aliansi takut? 1786 Pernahkah kamu mendengar Ketua Aliansi membawa seorang pemuda kembali? Aneh. Ketua Aliansi justru membiarkan pemuda itu berjalan di depan. Mungkinkah seseorang dari dua raksasa itu? Mungkin bukan itu masalahnya. Kudengar Ketua Aliansi memiliki hubungan yang baik dengan seorang pemuda di wilayah timur. Mungkin orang itu. Karena Jiang Feng telah bertindak sebagai pengawal Feng Hao selama ini, Aliansi Ki terlibat dalam diskusi yang memanas. Kebanyakan dari mereka menebak-nebak identitas Feng Hao. Namun, ada juga yang menebak latar belakang Feng Hao. Bagaimanapun juga, apa yang terjadi di wilayah timur tidak ditutup-tutupi. Selama mereka bertanya-tanya, mereka akan bisa mengetahuinya. Namun, sikap Jiang Feng membuat semua orang bingung. Sebagai kaisar agung setengah langkah, mengapa dia menurunkan statusnya untuk memperlakukan seorang pemuda? Kaisar agung setengah langkah bertindak sebagai pengawal. Sungguh tak terbayangkan. Oleh karena itu, semakin banyak orang yang penasaran dengan Feng Hao. Beberapa orang menduga bahwa Jiang Feng ingin memberikan posisinya kepada Feng Hao. Hal ini membuat banyak orang mengerutkan kening. Mereka membutuhkan seorang pemimpin yang kuat, bukan seorang pemuda yang masih basah kuyuk. Setelah keduanya mencapai puncak, Jiang Feng memberitahu seorang lelaki tua bahwa akan ada pertemuan tingkat tinggi dalam tiga hari. Lalu, dia membawa Feng Hao ke kediamannya. Kediaman Jiang Feng tidak mewah. Sebaliknya, hal itu sangatlah sederhana. Itu hanyalah sebuah rumah kayu kecil yang dibangun di puncaknya. Bagi Jiang Feng, yang pada dasarnya adalah orang yang hidup, segala sesuatu di dunia tampak acuh tak acuh. Dia telah membalas dendam. Sekarang, satu-satunya harapannya adalah membalas kebaikan ini. Feng Hao tidak terlalu terkejut ketika dia melihat ke arah gubuk kayu kecil yang terletak di tepi tebing. Dia mengikuti Jiang Feng ke dalam gubuk kayu kecil. Jiang tua, sepertinya orang-orang di sini tidak begitu menyambutku. Begitu mereka memasuki rumah, Feng Hao mengusap hidungnya dan berkata dengan malu. Dia secara alami memahami niat Jiang Feng. Sepanjang jalan, tatapan aneh dan bahkan bermusuhan membuat Feng Hao mengerti bahwa meskipun Jiang Feng bersedia mentransfer alian Siki kepadanya, tidak akan mudah untuk mengambil alih. He he. Jiang Feng terkekeh. Dia berjalan ke meja kayu di tengah ruangan dan duduk. Dia memandangi lautan awan di luar jendela dan berkata dengan acuh tak acuh, ini adalah dunia di mana kekuatan dihormati. Jika kamu tidak menunjukkan kekuatan yang luar biasa, kamu tidak akan dihormati tidak peduli seberapa bagus kamu di bidang lain. Dia percaya bahwa Feng Hao akan mampu melakukannya dengan baik. Terlebih lagi, dengan bakat dan potensi Feng Hao, selama dia menunjukkannya, tidak ada alasan bagi orang-orang ini untuk tidak tunduk. Kekuatan. Feng Hao menghela nafas lega dan duduk di samping. Namun, dia tidak merasa tertekan sedikitpun. Dia yakin bahwa dengan tingkat kultifasinya saat ini, selama lawannya bukan kaisar agung setengah langkah, dia masih memiliki peluang untuk menang. Tiga hari kemudian, saya akan mengumumkan pengunduran diri saya dan membiarkan Anda menjadi pemimpin aliansi Qi. Berbalik, Jiang Feng menatapnya dengan ekspresi serius. Saya akan menjadi pemimpin aliansi. Feng Hao menatapnya dengan kaget. Setelah jeda, dia berkata, Jiang tua, tapi saya tidak tahu bagaimana melakukannya dengan baik dan saya tidak tahu bagaimana melakukannya. Memang benar, bakat Feng Hao dalam berkultifasi tidak ada bandingannya. Namun, dia tidak tahu apa-apa tentang manajemen sebuah geng. Dia tidak tahu sama sekali. Aku akan mengajarimu. Jiang Feng tersenyum sambil melihat Feng Hao yang bingung. Terkadang, dia tidak bisa tidak memperlakukan Feng Hao sebagai juniornya, cucunya. Jiang tua. Feng Hao menatapnya dengan getir. Pikiran harus mengkhawatirkan semua masalah kekuatan kelas satu membuatnya pusing. Saya benar-benar tidak cocok untuk ini. Saya pikir aliansi Qi baik-baik saja sekarang. Tidak perlu mengubahnya ke saya. Memang benar, karena umat manusia terlalu lemah, dia membutuhkan pasukan yang kuat. Namun, dia mempercayai Jiang Feng. Yang paling penting, dia merasa bahwa dia tidak cocok menjadi pemimpin aliansi. Dia tidak memiliki ambisi untuk menguasai dunia dan tidak ingin bersaing. Pemikirannya sederhana. Dia ingin melindungi orang-orang dan hal-hal yang dia sayangi. Itu saja. Reaksi Feng Hao membuat Jiang Feng terkejut. Dia mengira Feng Hao akan sangat gembira tetapi dia tidak menyangka Feng Hao akan menolaknya. Meskipun aliansi ki saat ini tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan-kekuatan teratas, mereka dapat dianggap sebagai kekuatan teratas di antara kekuatan-kekuatan kelas satu. Kekuatan seperti itu tidak akan ditolak jika diberikan kepada siapapun. Namun, dia tidak bisa melihat sedikitpun kepura-puraan atau penipuan di wajah Feng Hao. Jiang tua, kamu harus terus menjadi pemimpin aliansi. Namun, aku masih memenuhi syarat untuk menjadi tetua kehormatan. Feng Hao terkekeh dan menepuk dadanya saat melihat Jiang Feng menatapnya. Dia tidak ingin menjadi pemimpin aliansi bukan karena dia tidak bisa belajar, tapi karena dia ingin mengendur. Pemimpin aliansi dan tetua kehormatan adalah dua hal yang berbeda. Yang disebut sebagai tetua kehormatan sebenarnya setara dengan pemuja suatu kekuatan. Dia hanya perlu membantu pada waktu-waktu tertentu. Selain itu, seringkali, nilai keberadaan seorang jama adalah untuk menghalangi kekuatan lain. Saat ini, Jiang Feng tahu apa yang dia pikirkan tetapi dia tidak memaksanya. Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata, Setelah semua pembicaraan itu, kamu masih ingin memeras sekantong tulang tua ini hingga kering. Hei hei, ini yang namanya orang yang mampu bekerja lebih banyak. Feng Hao tanpa malu-malu menyanjungnya. Kamu menemukan begitu banyak alasan untuk mengendur. Jiang Feng memelototinya dan tidak menghargainya. Dia berhenti sejenak sebelum berkata dengan serius, karena aliansi ki berkembang terlalu cepat. Sebenarnya, aliansi ini belum benar-benar menjadi aliansi ki. Hanya karena saya menekannya maka status kuo tetap dipertahankan. Oleh karena itu, meskipun kamu seorang tetua kehormatan, masih banyak orang yang menentangnya. Setelah tiga hari, semuanya terserah kamu. Saat ini, aliansi ki terdiri dari beberapa penggarap nakal dan beberapa kekuatan peringkat kedua dan ketiga. Namun, karena berbagai alasan, mereka bergabung dengan aliansi ki. Oleh karena itu, di permukaan, aliansi ki tampak sangat kuat. Namun, sebenarnya terpecah belah secara internal. Satu-satunya orang yang bisa meyakinkan semua orang adalah Jiang Feng. Jika bukan karena Jiang Feng, aliansi ki pasti tidak akan ada lagi. Itu bukan masalah. Feng Hao berkata sambil tersenyum. Dia tidak merasakan sedikitpun tekanan. Waktu berlalu dengan cepat dan dalam sekejap mata, tiga hari telah berlalu. Pada dasarnya, semua petinggi aliansi ki telah berkumpul di aula pertemuan puncak. Saat ini, aula dipenuhi dengan kebisingan. Di antara orang-orang ini, Feng Hao tidak diragukan lagi adalah orang yang paling banyak muncul. Ada juga beberapa yang mendiskusikan masalah mengenai domain panjang umur. Tidak diragukan lagi, penampilan terkenal Jiang Feng dalam membawa Feng Hao ke aliansi ki telah memberi sinyal kepada semua orang. Namun, di mata orang-orang ini, ada banyak orang yang memandang rendah Feng Hao. 1787 Perpecahan di aula terlihat jelas. Pada dasarnya, ini adalah pengumpulan kekuatan. Bahkan ada permusuhan di antara mereka. Satu-satunya hal yang kurang adalah suasana tegang. Setelah Feng Hao mengikuti Jiang Feng ke aula, dia dengan santai mengalihkan pandangannya ke sekeliling. Alisnya tidak bisa membantu tetapi sedikit mengernyit. Senyuman di wajahnya juga menghilang dengan tenang dan perlahan. Yang dia butuhkan adalah pasukan yang seperti besi. Meskipun aliansi ki tampak kuat di permukaan, ketika aliansi berada dalam bahaya, kelemahannya akan terlihat. Pada saat itu, hal itu hanya akan mempercepat kehancuran aliansi. Jiang Feng, yang berdiri di samping, secara alami melihat sedikit perubahan pada ekspresinya. Wajahnya tenggelam saat dia mengalihkan pandangannya ke seberang aula. Baru pada saat itulah kebisingan itu perlahan meredah. Mereka menghormati Jiang Feng dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Jika tidak, mereka tidak akan memilih untuk bergabung dengan aliansi ki. Tuan aliansi Setelah Jiang Feng duduk di kursi utama aula, semua orang di aula berteriak serempak, suara mereka mengguncang seluruh puncak gunung. Hari ini, saya memanggil semua orang ke sini untuk satu hal, dan itu adalah untuk memperkenalkan seseorang. Saat dia berbicara, Jiang Feng memberi isyarat agar Feng Hao berjalan di depannya. Setelah dia berdiri diam, dia melanjutkan, pemuda ini akan menjadi penatua kehormatan aliansi ki kita. Asteris Hua, asteris. Setelah perkataannya memudar, seolah-olah sebuah batu besar telah dilemparkan ke dalam danau yang tenang. Segera, banyak diskusi bergema di aula. Penatua kehormatan, posisi ini bisa dikatakan sebagai yang kedua setelah ketua aliansi. Mereka dapat menikmati sumber daya terbaik di aliansi dan dapat memobilisasi tenaga aliansi sesuka hati. Apa yang perlu dilakukan oleh penatua kehormatan adalah memberikan perlindungan kepada aliansi atas nama. Tidak diragukan lagi, posisi penatua kehormatan hanya dapat ditempati oleh mereka yang memiliki kekuatan besar. Sekarang, di mata semua orang, Feng Hao hanyalah orang yang bisa menikmati perlakuan dari penatua kehormatan tetapi tidak bisa memberikan perlindungan kepada aliansi. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun di aula yang setuju dengan Feng Hao menjadi penatua kehormatan. Namun karena keberadaan Jiang Feng, mereka tidak langsung menolak. Namun, diskusi dan ekspresi mereka menunjukkan ketidakpuasan mereka. Beberapa dari mereka bahkan tidak melihat ke arah Feng Hao. Di dunia di mana yang kuat dihormati, tidak ada yang bisa menghormati seseorang yang lebih lemah dari mereka. Semua orang tampaknya sangat tidak puas dengan saya menjadi penatua kehormatan. Saat Jiang Feng hendak mengatakan sesuatu, Feng Hao menghentikannya. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke kerumunan di aula utama. Suaranya jelas dan bergema di seluruh aula. Dia mengangkat dagunya, seolah memprovokasi semua orang. Dalam sekejap, suasana di aula menjadi mencekam. Kamu hanyalah seorang anak kecil yang masih basah kuyuk. Apa yang menjadikanmu seorang tetua kehormatan? Melihat Jiang Feng tidak berbicara untuk waktu yang lama, seorang pria kuat yang tampak kasar adalah orang pertama yang kehilangan kesabarannya. Dia berdiri dan berteriak dengan suara kasar. Itu Hu Jiao. Saya mendengar bahwa dia telah menembus puncak tahap ke-9 alam suci beberapa tahun yang lalu. His, aku sudah lama mendengar kalau bakat bawaannya luar biasa. Untuk benar-benar bisa mencapai level seperti itu dalam waktu 3.000 tahun, aku khawatir potensi masa depannya tidak terbatas. Setelah pria kasar itu menonjol, beberapa seruan lembut terdengar di aula. Di tengah diskusi mereka, Feng Hao juga menemukan identitas pria kekar bernama Hu Jiao. Tiba-tiba, kilatan cahaya melintas di matanya. Pria kekar ini, Hu Jiao, dulunya adalah pemimpin pasukan kelas 2. Namun, sayangnya dia telah menyinggung kekuatan kelas 1. Akibatnya, ia tertindas dan terpaksa meninggalkan kampung halamannya. Dia datang ke sini dan bergabung dengan alian Siki. Atas dasar apa? Sudut mulut Feng Hao sedikit melengkung. Dia mengulurkan tangannya dan mengepalkannya. Dia memandangnya dengan tenang dan berkata, atas dasar ini. Saat dia berbicara, dia mengangkat tinjunya sedikit, menunjukkan sikap yang sangat kuat. Pada saat ini, bersikap lemah atau membujuknya dengan kata-kata baik hanyalah kata-kata kosong. Tanpa kekuatan, tidak akan ada rasa hormat. Beraninya kamu. Hu Jiao mendengus marah. Dia secara alami bisa melihat melalui budidaya Feng Hao. Dia baru berada di awal puncak alam suci. Menurutnya, Feng Hao hanyalah orang yang ceroboh dan tidak punya otak. Dia bahkan semakin tidak yakin. Jika bukan karena Jiang Feng masih duduk di sana, dia akan melayangkan pukulan ke arahnya. Jika kamu ingin menjadi seorang penatua, kamu tidak bisa hanya mengandalkan lidahmu yang fasih. Wajah Hu Jiao menjadi gelap dan nadanya muram. Apakah begitu? Feng Hao mengangkat alisnya. Kalau begitu aku akan mencobanya. Baiklah. Inilah yang ditunggu-tunggu oleh Hu Jiao. Matanya berbinar dan dia segera berbalik. Aku akan menunggumu di luar. Setelah mengatakan ini, dia sepertinya takut Feng Hao akan menarik kembali kata-katanya. Dia segera keluar dari aula. Pada saat ini, semua orang di aula memperhatikan Feng Hao. Sebagian besar tatapan mereka dipenuhi cemohan dan antisipasi. Banyak dari mereka menunggu Feng Hao mempermalukan dirinya sendiri. Dia baru berada di awal puncak alam suci. Bagaimana dia bisa begitu sombong? Hal ini membuat mereka semakin meremehkannya. Oleh karena itu, mereka senang melihat Feng Hao diberi pelajaran. Namun, kebanyakan dari mereka percaya bahwa Feng Hao pasti akan meminta bantuan Jiang Feng. Oleh karena itu, ada banyak tatapan menghina. Singkatnya, mereka memaksa Feng Hao untuk menerima tantangan ini. Aku akan segera kembali. Feng Hao tersenyum tipis pada Jiang Feng. Di bawah tatapan heran orang banyak, dia berjalan keluar dari aula besar. Huff, mari kita lihat berapa lama kamu bisa begitu sombong. Dengan kekuatan Hu Jiao, mari kita lihat apakah dia masih bisa tersenyum nanti. Potensinya tidak buruk, tapi dia tidak punya otak. Dengan segala macam emosi, semua orang di aula memperhatikan alun-alun di luar aula. Nak, aku mengagumi keberanianmu. Melihat Feng Hao benar-benar berani keluar dan berdiri di depannya, mata Hu Jiao sedikit menyipit. Dia dengan hati-hati memindai tubuh Feng Hao, seolah-olah dia sedang mencoba menemukan beberapa petunjuk. Saya selalu sangat berani. Feng Hao berkata dengan lemah. Tatapannya menyapu murid-murid ligaki di alun-alun sekitarnya dan tatapannya sedikit terfokus. Aduh. Dengan lambayan tangan Jiang Feng, penghalang empat sisi menyelimuti seluruh alun-alun. Makan tinjuku. Melihat ini, Hu Jiao bahkan tidak peduli dengan kata-kata sopan. Dia langsung mengangkat tinjunya dan dengan serangkaian ledakan sonic, tubuhnya berubah menjadi bayangan saat dia langsung menabrak wajah Feng Hao. Adapun Feng Hao, dia berdiri di tempat yang sama, seolah-olah dia ketakutan karena serangan Hu Jiao. Dia tidak tahu bagaimana cara menghindar dan hanya berdiri di sana dengan linglung. Bang. 1788 Di puncak gunung yang mengjulang tinggi ke awan berdiri sebuah istana kuno, dan di depan istana itu berbentuk bujur sangkar. Pada saat ini, alun-alun dikelilingi oleh kerumunan orang, dan semuanya adalah murid elit Kimeng. Ada puluhan ribu orang dalam adegan besar ini. Namun, tidak ada satupun suara yang keluar saat ini. Pada saat ini, semua tatapan mereka berkumpul di satu tempat. Ekspresi mereka agak membosankan, dan beberapa pupil mereka bahkan melebar, dipenuhi rasa kaget dan tidak percaya. Di istana kuno, para tetua alian Siki juga tercengang. Mereka menatap hasil pukulan di kotak itu dengan mulut ternganga. Orang yang terdorong mundur sebenarnya adalah Hu Jiao, yang berada di puncak peringkat ke-9 tahap Sein. Di bawah serangan itu, dia didorong jauh oleh kekuatan besar dan mundur tiga langkah besar. Di sisi lain, Feng Hao, yang budidayanya hanya berada di puncak tingkat awal Sein, hanya mundur setengah langkah dengan goyangan tubuhnya. Perbedaan kekuatan langsung terlihat jelas. Meskipun Hu Jiao khawatir dia akan menyakiti Feng Hao, dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Saat itu, kekuatannya hanya pada tahap ketiga atau keempat. Namun, ketika tinju mereka bertabrakan, dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dia segera meningkatkan kekuatannya hingga sekitar tahap ketujuh. Namun, di bawah pukulan ini, dia masih sedikit lebih lemah. Baiklah. Suara jelas Jiang Feng terdengar dari Aula, bergema di seluruh puncak. Dia tahu sedikit tentang kekuatan Feng Hao, itulah sebabnya dia merasa nyaman membiarkan Feng Hao menghadapi Hu Jiao sendirian. Keributan Dalam sekejap, gelombang suara meledak di alun-alun, masing-masing gelombang lebih keras dari sebelumnya. Ya Tuhan, apakah aku kembang api? Bocah itu benar-benar memaksa Hu Jiao yang lebih tua kembali. Itu tidak mungkin. Kultifasinya hanya pada tingkat awal tahap Sein. Penatua Hu Jiao pasti membiarkannya menang dengan sengaja. Itu benar, tapi dia masih berada di puncak tahap Sein di usia yang sangat muda. Restasinya di masa depan pasti tidak akan rendah. Terlebih lagi, bahkan para jenius dari vaksi teratas hanya berada di levelnya. Berbagai diskusi terjadi di Aula Besar. Saat ini, Aula Besar masih sangat sepi. Tidak ada yang berbicara karena tatapan mereka tertuju pada tubuh Feng Hao. Mungkin orang lain tidak mengetahui kekuatan pukulan itu, tetapi sebagai anggota senior Ki Meng, mereka melihatnya dengan jelas. Puncak Alam Suci Peringkat Ketujuh Mereka tidak dapat membayangkan bagaimana seseorang pada tahap awal Sein level dapat mengerahkan kekuatan yang begitu kuat tanpa menggunakan kekuatan Jalan Agung Langit dan Bumi. Dengan kata lain, dengan kekuatan fisiknya, Feng Hao memiliki kekuatan ahli tingkat tujuh. Hasil ini menyebabkan semua orang di Aula menghirup udara dingin secara bersamaan. Keterkejutan di mata mereka tidak dapat ditahan. Dia sudah sangat kuat ketika dia baru berada di tahap awal Sein level. Betapa menakutkannya dia ketika dia menjadi lebih kuat. Tidak ada yang meragukan bahwa Feng Hao bisa naik ke tahap ke-9. Bagaimanapun, mereka bisa melihat betapa mudanya Feng Hao. Dan pada saat ini, mereka sepertinya memahami alasan mengapa Jiang Feng melakukan ini. Dia pastinya tidak kalah dengan terpilih dari faksi teratas. Dapat dikatakan bahwa Qi Meng diberkati karena memiliki seorang jenius muda yang luar biasa. Saat ini, karena terpaksa mundur, wajah Hu Jiao langsung memerah. Darah melonjak ke atas kepalanya dan amarahnya meningkat dengan cepat. Kenyataannya, dia merasa bahwa kekuatan yang keluar dari tinju Feng Hao seharusnya sedikit lebih lemah daripada miliknya. Namun, ada semacam energi yang menyebabkan jantungnya berdebar. Itu adalah energi yang menyebabkan nalurinya menjadi sangat takut untuk mempengaruhi dirinya. Karena ketakutan inilah auranya menjadi sangat lemah ketika tinju mereka bertabar. mengakibatkan kekalahannya. Makan pukulan lagi. Dengan itu, Hu Jiao menghentakkan kakinya dan tinjunya membawa kekuatan ahli tingkat 8 saat dia meninju ke arah Feng Hao. Ada gambaran samar-samar seekor harimau ganas di tinjunya. Dia jelas menggunakan saint skill. Langit membalik palem. Jantungnya dengan cepat mengedarkan seni penyegelan iblis tertinggi. Namun, Feng Hao tidak memiliki niat untuk bertukar pukulan dengannya. Sebaliknya, tangannya membentuk serangkaian segel tangan yang tidak jelas. Akhirnya, itu benar-benar diaglomerasi menjadi segel tangan besar berwarna ke abu-abuan. Di tepi segel tangan, masih ada lapisan busur petir putih pekat yang samar-samar terlihat. Segel. Saat dia mengeluarkan raungan lembut, telapak tangan abu-abu itu langsung bertabrakan dengan Hu Jiao. Dalam perjalanannya, ibarat kapal yang menunggangi angin dan memecah ombak. Ledakan sonic terdengar di mana-mana, dan ruang di sekitarnya beriak seperti gelombang. Aura mengesankan yang seberat gunung dan seluas lautan menyebar, menyebabkan hati semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Merusak. Melihat telapak tangan yang begitu kuat, Hu Jiao tidak lagi berani meremehkan lawannya. Setelah menarik nafas dalam-dalam lagi, dia meningkatkan kekuatannya hingga batasnya, mencapai orde ke-9 yang menakutkan. Mengangkat tangannya, dia memadatkan berserk tiger yang hampir bersifat jasmani, dan dengan raungan yang keras, dia menghancurkannya ke depan. Gemuruh. Ledakan yang memekahkan telinga langsung bergema, menyebabkan telinga banyak orang yang berada terlalu dekat dengan arena berdenging. Di saat yang sama, angin puyuh yang menakutkan meletus dari tengah tabrakan keduanya, menyapu ke segala arah seperti topan. Jika bukan karena penghalang yang dipasang Jiang Feng, kemungkinan besar seluruh puncak gunung akan rata hanya dengan satu tabrakan. Retakan. Di tempat tinju bertabrakan, retakan seperti jaring laba-laba langsung muncul pada cetakan tangan besar berwarna keabu-abuan dengan kepalan tangan di tengahnya, menyebar ke seluruh cetakan tangan. Meledak. Tanpa ragu sedikit pun, Feng Hao Xi menjerit pelan. Saat Hu Jiao hendak mundur, sidik jari raksasa itu langsung meledak. Setelah itu, kekuatan tak terbatas mengalir ke tubuh Hu Jiao, membuatnya terbang sekali lagi. Buk-buk-buk. Setelah terbang sejauh 5 hingga 6 meter, Hu Jiao akhirnya mendarat di tanah. Kemudian, dia mundur tiga langkah besar dan melangkah ke lantai batu. Baru setelah itu, dia menstabilkan dirinya. Saat ini, tidak ada lagi kemarahan di mata Hu Jiao. Sebaliknya, itu digantikan dengan wajah kaget dan tidak percaya. Jika pukulan sebelumnya dikatakan karena kurangnya persiapan, maka meskipun pukulan ini tidak memunculkan kondisi puncaknya, namun bisa dikatakan dia telah menggunakan kekuatan penuhnya. Dengan kata lain, dia telah melepaskan kekuatan seorang saint tingkat 9 di puncaknya. 1789. Saat ini, yang terdengar hanya suara siulan angin di puncak gunung. Tidak ada yang bersuara. Puluhan ribu orang di alun-alun melebarkan mata. Mata mereka dipenuhi keterkejutan dan ketidakpercayaan, seolah-olah mereka telah melihat sesuatu yang mustahil. Jika yang pertama adalah keberuntungan, lalu bagaimana dengan yang kedua? Tidak diragukan lagi, itu adalah kekuatan. Namun, seseorang di alam suci tingkat awal sebenarnya mampu melawan ahli alam suci tingkat ke-9. Hal ini membuat semua orang tidak dapat mempercayai mata mereka. Bahkan para tetua alian siki di aula tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok mata mereka, takut mereka melihat sesuatu. Seorang ahli alam suci tingkat awal mampu melawan ahli alam suci tingkat ke-9. Kekuatan seperti ini terlalu menakutkan. Terlebih lagi, bahkan pasukan kebanggaan teratas pun tidak memiliki kekuatan seperti itu. Oleh karena itu, meskipun kebenaran ada di depan mata mereka, mereka tetap tidak dapat mempercayainya. Banyak orang percaya bahwa Feng Hao pasti mengandalkan sesuatu yang istimewa untuk mencapai tingkat seperti itu. Ini tidak mungkin. Hu Jiao tidak mau menyerah. Dengan raungan rendah, dia menghentakkan kakinya dan melayang ke langit. Sarung tangan berbentuk naga menutupi tinjunya. Saat dia turun, dia meraung. Naga langit turun ke jurang neraka. Segera, tubuhnya diselimuti oleh lapisan energi putih. Dengan tinjunya sebagai kepala naga dan tubuhnya sebagai tubuh naga, seolah-olah dia telah turun dari sembilan langit. Dengan aura yang hebat dan mengintimidasi, dia langsung menyerang Feng Hao, menyebabkan hati para penonton bergetar. Segel naga pemakan langit. Dengan membalikan tangannya, segel naga pemakan langit yang berkilauan muncul di tangan Feng Hao. Tanpa ragu-ragu, dia menuangkan energi kekosongan ilahi ke dalamnya. Seketika, segel naga yang awalnya mempesona ditutupi oleh kabut, memberikan perasaan kembali ke keadaan semula. Seekor naga abu-abu raksasa membubung dari segel naga. Tubuhnya yang menyeramkan tingginya puluhan kaki dan tampak seperti tubuh jasmani. Ia dipenuhi dengan kecerdasan dan mengangkat kepalanya ke arah naga ganas yang turun dari surga. Boom! Di bawah tatapan orang banyak, naga besar dan ular besar bertabrakan di udara. Segera, energi menakutkan dan besar keluar dari dalam. Seluruh bagian dalam penghalang adalah hamparan putih yang luas, sehingga mustahil untuk melihat dengan jelas apapun di dalamnya. Angin kencang bahkan menyebabkan penghalang yang dipasang Jiang Feng meninggalkan bekas di atasnya, menyebabkan gelombang riak muncul. Dari sini terlihat betapa ganasnya benturan kedua belah pihak. Setelah waktu yang lama, badai di dalam penghalang berhenti, dan situasi di dalam terungkap. Hu Jiao berdiri di salah satu sisi alun-alun. Meskipun tangan dan lengannya tidak berlumuran darah, salah satu lengan bajunya telah hancur total. Dampak yang sangat besar sepertinya telah menyebabkan beberapa kerusakan pada dirinya, dan wajahnya agak pucat. Adapun Feng Hao, meski dia masih berdiri di tempat yang sama, kedua kakinya telah tenggelam ke tanah. Meskipun wajahnya sedikit pucat, wajahnya sudah pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Sua. Dengan sedikit dorongan pada kakinya, dia menarik kedua kakinya keluar dari lubang yang dalam. Celananya sudah hancur, membuatnya terlihat agak tidak pada tempatnya. Dilihat dari situasi keduanya, nampaknya dalam bentrokan kali ini keduanya terlihat seimbang satu sama lain, tanpa ada pemenang yang jelas. Namun, meski begitu, hal itu tetap membuat semua orang menghirup udara dingin. Apakah normal bagi seseorang yang berada di puncak tingkat awal dari tingkat suci untuk disandingkan dengan seseorang yang berada di puncak tingkat ke-9 dari tingkat suci? Bahkan orang buta pun akan mengerti betapa kuatnya saat ini. Pada saat ini, tidak ada yang menunjukkan permusuhan terhadap Feng Hao, juga tidak memandangnya dengan aneh. Sebaliknya, mereka kaget dan tidak percaya. Bahkan para tetua di aula merasa bahwa jika Feng Hao bisa menjadi tetua kehormatan alian Siki, itu pasti akan menjadi kehormatan alian Siki. Mereka akhirnya mengerti mengapa Jiang Feng bertindak sebagai penjaga ketika dia membawa Feng Hao ke alian Siki. Putra surga yang sombong seharusnya mendapat perlakuan seperti itu. Mereka tidak ragu bahwa Feng Hao akan mampu melampaui prestasi Jiang Feng. Saya, Hu Jiao, yakin. Setelah menatap kosong ke arah Feng Hao untuk beberapa saat, Hu Jiao pada akhirnya tidak bergerak. Dia menangkupkan tangannya ke arah Feng Hao dan berkata dengan sedikit tertekan. Orang berbakat seperti itu bukan berasal dari kubu musuh. Bahkan jika dia bisa mengalahkannya, Hu Jiao tidak sanggup melakukannya. Akan merugikan pertumbuhannya jika ia melukai harga diri lawannya. Namun, jelas dia memperlakukan Feng Hao seperti bunga di rumah kaca. Elder Hu, terima kasih telah mengizinkan saya menang. Dengan membalikkan tangannya, Feng Hao menyimpan segel naga pemakan surga dan berkata sambil tersenyum. Melihat tatapan sekitarnya yang telah berubah, dia tahu bahwa dia telah mencapai tujuannya. Yang perlu dia lakukan adalah memamerkan kekuatannya. Jika dia terlalu arogan dan sombong, mungkin akan berdampak sebaliknya. Meskipun Feng Hao tidak tahu cara memenangkan hati orang, dia masih bisa membedakan antara teman dan musuh. Sikapnya yang rendah hati membuat banyak orang menghela nafas lega. Tanpa disadari, banyak orang memiliki kesan baik terhadap Feng Hao. Karena orang luar seperti Feng Hao secara langsung menjadi penatua kehormatan, ketidakpuasan dan permusuhan semua orang terhadap Feng Hao semuanya terungkap. Sekarang Feng Hao telah menunjukkan kekuatannya, mereka tentu saja khawatir Feng Hao akan mengambil kesempatan untuk membalas dendam atau menekan mereka. Tapi sekarang mereka melihat Feng Hao mengobrol gembira dengan Hu Jiao, mereka tahu bahwa pemuda ini bukanlah orang yang picik. Melihat Feng Hao kembali ke olah dengan senyuman di wajahnya, garis-garis di wajah Jiang Feng menjadi lebih lembut saat dia menggoda, apakah penatua Hu yakin? Saya, Hu Jiao tersenyum canggung. Bagaimana dengan tetua lainnya? Apakah kamu keberatan jika dia menjadi tetua kehormatan? Tatapan Jiang Feng menyapu kerumunan saat dia bertanya dengan nada datar. Tidak. Kami akan mendengarkan pemimpin aliansi. Penatua kehormatan sangat berbakat. Merupakan keberuntungan bagi kami bahwa dia telah datang ke aliansi kikami. Pada saat ini, bahkan jika Jiang Feng secara langsung menyerahkan posisi ketua aliansi kepada Feng Hao, orang-orang ini tidak akan keberatan sedikitpun. Dari cara mereka melihatnya, bisa mengikuti orang yang begitu murah hati adalah keberuntungan mereka. Oleh karena itu, beberapa suara menyanjung dan mengjilat terus terdengar dari dalam aulah besar. Tampaknya ada beberapa orang yang takut Feng Hao akan marah dan langsung memanggilnya penatua kehormatan. Saya berhutang budi kepada semua tetua atas bantuan mereka. Feng Hao akan menerimanya dengan hormat. 1790 Kekuatan selalu menjadi kartu truf yang paling berguna. Setelah pertempuran dengan Hu Jiao, Feng Hao berhak menjadi penatua kehormatan Ligaki. Meskipun dia masih muda, tidak ada yang berani meremehkannya. Sebaliknya, mereka semua bangga akan hal itu. Namun, ketika dia melihat situasi di aulah utama jelas terbagi, senyuman di wajah Feng Hao perlahan membeku. Wajahnya sedikit serius. Semua tetua tetap di belakang. Semuanya, kembali ke posisi kalian. Yang Feng sepertinya telah memahami pikirannya. Suaranya yang dalam bergema di puncak gunung. Kemudian, kerumunan itu mundur seperti air pasang. Hanya selusin orang yang tersisa di aulah utama. Karena semua orang mengakuiku sebagai penatua kehormatan, ada satu hal yang aku tidak mengerti. Aku ingin semua orang memberiku jawaban. Feng Hao samar-samar membuka mulutnya. Ada sedikit nada berat dalam kata-katanya. Setelah mengalihkan pandangannya ke selusin orang, dia terus bertanya, apakah kalian semua satu kelompok? Pertanyaan ini menyebabkan semua orang terdiam. Mata mereka berkedip karena ketidakpastian. Mereka awalnya adalah kekuatan di wilayah tengah. Wajar jika ada perselisihan di antara mereka. Mereka bahkan mungkin berselisih. Tidak mungkin mereka melepaskannya dalam waktu singkat. Oleh karena itu, saat ini, tidak ada yang bisa menjawab. Wajah mereka berkedip-kedip dengan ekspresi yang bertentangan. Prinsipnya sederhana. Semua orang diligaki seperti sumpit. Jika kita bersatu dan menjadi satu kesatuan, siapapun yang ingin menghancurkannya harus membayar harganya. Setelah jeda, Feng Hao melanjutkan, Namun, jika kita tidak bersatu, kekuatan eksternal dapat dengan mudah memusnahkan ligaki kita. Suara nyaringnya bergema di aula utama. Selusin Grand Elder menundukkan kepala mereka. Mata mereka perlahan menjadi tenang. Karena kita adalah sekumpulan sumpit, tidak dapat dipungkiri akan terjadi gesekan di antara kita. Namun, jika kita tidak bersatu dan bekerja sama pada saat kritis, maka kita hanyalah tongkat yang tidak berguna. Siapa yang bisa mengandalkanmu untuk mengambil makanan? Melihat mereka seperti ini, Feng Hao memperlambat nada suaranya dan menggambarkan situasi saat ini dengan jelas. Saat ini, Qi Meng didukung sepenuhnya oleh Jiang Feng sendiri. Tanpa Jiang Feng, Qi Meng pasti tidak ada lagi. Sebaliknya, mereka dapat menikmati perlindungan Jiang Feng meskipun mereka tidak berusaha keras. Namun, bisakah Jiang Feng benar-benar mengandalkan orang-orang yang terpecah belah ini untuk melakukan apapun untuknya? Akan lebih baik jika mereka tidak mengalami perselisihan internal. Feng Hao secara alami memahami hal ini. Jika ras manusia membutuhkan bala bantuan, bisakah dia mempercayai tim yang terpecah belah seperti itu? Penatua kehormatan, kami terlalu impulsif. Hu Jiao yang pertama berbicara. Ekspresinya menunjukkan rasa malu dan sedih. Meskipun mereka telah bergabung dengan aliansi Qi, mereka tidak berkontribusi banyak pada aliansi tersebut. Tidak hanya itu, mereka pun asyik berkelahi satu sama lain. Sekarang mereka memikirkannya, itu hanya lelucon. Kami malu. Selusin Grand Elder diam-diam saling memandang. Kebencian di mata mereka berkurang banyak. Pada saat yang sama, mereka membungkuk dalam-dalam kepada Jiang Feng. Baik ketua aliansi dan saya ingin melihat Kim Meng bersatu. Bisakah Anda melakukannya? Setelah melihat ini, lengkungan samar diam-diam tergantung di sudut mulut Feng Hao. Saat itulah suasana hatinya berubah menjadi lebih baik. Ya. Selusin Grand Elder berkata serempak. Saat ini, mereka tiba-tiba merasa mungkin tidak sulit melepaskan kebencian di hati mereka. Setelah itu, Feng Hao juga tidak pelit. Dia mengeluarkan seekor binatang kuno yang dia buru di ruang prasasti batu wilayah abadi dan membuatnya menjadi berbagai macam hidangan. Dia kemudian berbagi makanan dengan kelompok tetua untuk memenangkan hati mereka. Namun, ketika Feng Hao menelan potongan daging pertama, gelombang energi yang berbeda dari energi panas muncul di perutnya. Energi ini seperti energi panas, tetapi sedikit berbeda. Tampaknya energi itu tidak ilusi dan tak tersentuh seperti energi panas. Energi ini seakan-akan wujud nyata, seperti energi spiritual antara langit dan bumi. Namun, setelah beberapa saat, energi ini dengan cepat meresap ke dalam darahnya dan mengalir ke setiap sudut tubuhnya. Perasaan aneh ini membuat Feng Hao memejamkan mata dan dengan hati-hati merasakan manfaat energi khusus ini. Energi ini sepertinya mirip dengan panas. Sebenarnya seharusnya juga panas, tapi mungkin versi yang ditingkatkan. Itu hanya energi dari sepotong daging, tapi itu membuat Feng Hao merasa seolah-olah tubuh dan pikirannya telah disublimasikan. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Feng Hao merasa fisiknya sedang mengalami semacam perubahan kualitatif. Namun, dia tidak mengetahui apa manfaat dari perubahan kualitatif ini. Apa yang salah? Suara Jiang Feng terdengar di telinganya, membangunkannya. Tidak ada apa-apa. Feng Hao tersenyum. Dia mengambil sepotong daging lagi dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Setelah jamuan makan, Feng Hao kembali ke kamarnya sendiri dan dengan cepat duduk bersilah di tempat tidurnya. Baru saja, dia merasa bahwa jenis energi ini, yang berbeda dari energi panas, bukanlah sesuatu yang tidak dapat diduga. Oleh karena itu, dia ingin mencari energi semacam ini. Fiu! Setelah menghirup udara panjang, seluruh tubuh Feng Hao menjadi rileks. Kemudian, auranya menjadi tenang dan napasnya menjadi panjang dan terengah-engah. Matanya juga perlahan tertutup saat pikirannya terbenam sepenuhnya di dalam tubuhnya. Dia merasakan setiap inci ototnya, setiap inci tulangnya, setiap tetes darahnya, dan setiap sel berubah. Setelah penempaan di Beast God Hall, tubuhnya telah mengalami perubahan kualitatif. Saat ini, dia bisa merasakan energi yang terkandung di setiap sel di tubuhnya. Dibandingkan sebelum dia menyempurnakan tubuhnya, konstitusi bawaannya terbatas pada seluruh tubuhnya, tapi sekarang, setiap sel di tubuhnya tampaknya memiliki kekuatan dari lima kemampuan bawaan ini. Ini adalah dua konsep yang sangat berbeda. Ambil contoh arrai kura-kura hitam. Jika itu terjadi di masa lalu, setelah arrai kura-kura hitam hancur, tubuhnya akan menderita luka serius. Selain itu, kekuatan pertahanan arrai kura-kura hitam tidak akan ada lagi. Namun, sekarang berbeda. Setiap sel di tubuhnya memiliki kekuatan pertahanan yang kuat, itulah sebabnya dia bisa memiliki kekuatan binatang ajaib kelas 7. Setelah mengamati dengan cermat kondisi tubuhnya, Feng Hao tidak menemukan hasil apapun. Sebaliknya, dia memusatkan seluruh perhatiannya pada sel kecil di tubuhnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!